Apa yang kamu bayangkan saat kamu mendengar nama Afganistan? Mungkin ini. Ini. Atau ini. Gambaran seperti itu memang gak salah. Memang begitulah wajah Afganistan tergambar di media-media. Selama empat dekade, Afganistan dikoyak perang. 47,3 persen penduduk Afganistan pun hidup dalam garis kemiskinan. Dan karena itu, negara ini berpredikat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Namun siapa sangka negara yang kini diperintah Taliban itu punya kandungan sumber daya mineral senilai 1 hingga 3 triliun dolar Amerika Serikat di dalam tanahnya. Kekayaan di bumi Afganistan ini ditemukan United States Geological Survey bersama Afghanistan Geological Survey dalam studi yang dilakukan pada 2004 hingga 2011. Apa aja ya itu? Pertama, USGS dan AGS mendapat 2,2 miliar metrik ton biji besi di bumi Afganistan. Salah satu daerah yang kaya dengan kandungan biji besi ini adalah Hajiqat. Di daerah ini ada 1,7 miliar ton biji besi. Kamu bingung membayangkan 2,2 miliar metrik ton biji besi ini? Gampangnya 2,2 miliar metrik ton biji besi itu bisa dipakai buat bikin 200 ribu replika menara Eiffel. Itu baru salah satu aja. Kedua, Afganistan juga menyimpan kandungan emas seberat 2.698 kilogram. Emas seberat 2.698 kilogram ini bisa dibuat menjadi 300 ribu koin emas dengan berat masing-masing 8 gram. What? Ketiga, Afganistan juga menyimpan 1,4 juta ton Rare Earth Elements atau REE atau yang kita sebut dengan unsur tanah jarang. Apa aja ya itu? Kelantanum, Praseodimium, dan Neodimium. Ketiga mineral langka ini sebenarnya incaran industri teknologi modern. Macam perusahaan pembuat mobil listrik. Dan ketiga penjelasan tadi belum menerangkan semua kekayaan di bumi Afganistan. Kalau mau di total, Afganistan punya 57,7 juta metrik ton tembaga tersimpan di perut buminya. Dan kalau semua tembaga yang dikonversi ke harga saat ini, maka nilainya mencapai 516 miliar dolar Amerika Serikat. Bingung ya? Kira-kira kalau dirupiahkan? Itu segitu. Hmm, kaya juga ya Afganistan ini. Tapi kok pemerintahnya gagal memanfaatkan kekayaan buminya? Well, kita semua tahu Afganistan memang punya banyak kendala. Salah satu masalah utamanya adalah soal infrastruktur. Masalah infrastruktur ini bikin pemerintah Afganistan tak bisa memanfaatkan sumber daya alam mereka. Medan Afganistan sangatlah berat, tapi mereka nggak punya jalan raya, jalur kereta api, atau listrik yang berkualitas. Karena nggak dimanfaatkan pemerintah, penambang ilegal pun menjamur di sejumlah titik sumber mineral. Ada 2.000 situs penambangan ilegal yang kalau dihitung-hitung merugikan negara sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat saban tahun sejak 2001. Nah, yang menarik saat ini, Afganistan mulai berdekatan dengan Cina. Tahu kan, Cina menjadi negara di garis depan yang mengakui pemerintahan Taliban. Tapi, apakah Cina juga pasti bakal jor-joran investasi di Afganistan? Sejumlah media melaporkan perusahaan-perusahaan Cina sudah terlibat dalam beberapa proyek infrastruktur di Afganistan. Meski begitu, banyak analis meyakini Cina tak bakal jor-joran berinvestasi lantaran risiko keamanan yang masih tinggi di Afganistan. Dan juga, karena negara Islam punya kedekatan ideologis dengan kelompok militan Uihur yang mengobarkan perlawanan terhadap Cina di Xinjiang.